Halo halo selamat pagi selamat siang selamat malam untuk kalian eh mams aku tuh lagi di supermarket ya aku akan nunjukin nih sama kalian ada produk yang udah terjual lama sih di supermarket ini I mean sudah lama masuk Swiss produk ini dan aku akan tunjukin nih mams sama kalian pas kalau aku sih kaget ya ngeliat produknya gitu sebentar mana nih produknya nih bentar ya mam ya produknya itu dia tuh ada di disini mam nih produknya itu ada di rak-rak makanan Asia produk-produk Asia aku nggak pernah lihat mam kalau aku ke supermarket ini dan baru beberapa hari ini aja aku lihat produk itu ada di bawah sudah ada lama tapi aku baru lihat maksud aku begitu nah ini nih mam nih produknya itu nah ini dia nih mam nih produknya nih mam nih ya itu adalah serangga mams nah ini serangga ini apa kalau kita bilang tuh belalang belalang itu belalang nah dia ini tuh sudah dimasak gitu kan belalang ini sudah dimasak gitu kan ini belalang migrasi dari Eropa kalau aku nggak salah penyebutan namanya adalah locusa migrasi dari locusa migratoria gitu belalang ini mam jadi belalang ini udah dimasak belalang itu udah dimasak gitu kan oh iya terus belalang ini juga tertulis juga itu dibuat di Belanda jadi pembiakan serangga dari Belanda gitu tertera juga di belakang itu itu kandungan kandungan proteinnya kandungan lemaknya kandungan garamnya dan segala macam dan sebagainya lah gitu kan terus disini juga apa namanya tertulis juga tertulis juga kalau belalang ini juga kalau ada yang punya alergi krustasea krustasea moluska atau tungau debu rumah gitu kan ya dan ada kemungkinan juga dia akan alergi dengan belalang ini gitu nah harganya mam untuk 15 gram itu hampir seratus empat ribu rupiah loh mam uang kita keren kan nah ini mam ada lagi ya mam ya kalau kita bilang sih ini jangkrik jangkrik ya ini jangkriknya juga udah dimasak sama seperti yang belalang tadi sudah dimasak terus ini juga sama dari pembiakan di Belanda gitu jadi peternakan di Belanda gitu apa namanya ini dari Belanda sama tertera tulisannya juga ada kandungan energinya berapa ada kandungan apa namanya fatnya berapa ada kandungan lemak ada kandungan garamnya berapa gitu dan sama juga tertera gitu yang kalau alergi gitu kan ya dengan yang aku sebutin tadi itu kan alergi sama krustasea moluska atau tungai debu rumah ya akan alergi juga kemungkinan akan mendapatkan alergi juga dari serangga makanan ini gitu dan kita lihat coba mam harganya berapa nih mam 20 grams hampir 74.000 rupiah uang kita wah keren deh mam nah satu lagi mam nah ini mam buat aku sih best of the best ya ini adalah wah sorry aku wah bergidik banget ini mam ini ini mam ini adalah kalau kita bilang ulat ya ulat bentuk larva dari kumbang ulat bambu mam kalau gak salah nih namanya kalau gak salah sebut ya namanya itu tenebrio molitor gitu tertera juga sih di belakangnya kandungan energinya berapa kandungan fatnya salt garamnya berapa gitu dan tertera juga jelas untuk yang alergi yang seperti tadi juga serangga serangga itu ya mam ya ya kemungkinan akan alergi juga dengan serangga ini mams kebayang gak sih ada orang lu yang makan ulat begini aduh aku ngeliatnya aja udah maaf ya maaf nih geli gitu bergidik kebayang gak sih kita makan ada orang makan seperti itu aduh aduh aku gak gak ini deh pokoknya gak gak bisa lah gitu ngeliatnya bergidiknya sampai sekarang megangnya aja aku gemeteran loh dan harganya mam untuk 30 gramnya hampir 60 ribu rupiah aduh aduh mam makasih deh oke 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 sampai disini aja ya sharenya aku hari ini tentang makanan serangga yang cukup bergidik gitu kita akan ketemu di vlog selanjutnya ya mam oh don't forget loh mams untuk subscribe like and comment kalau bisa share juga sama temen-temen see you mams bye-bye 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 bye-bye